Intro Pas sesi bersama Sinta yang benar-benar makin serius mempersiapkan tim untuk menghadapi round 3 yang sebulan lagi dimulai dimana salah satunya kita tahu kalau PSSI baru aja mendatangkan asisten pelatih baru untuk membantu Sinta yang meningkatkan kualitas lini serang Tentu saja segala upaya akan dilakukan PSSI agar bisa tampil maksimal sepanjang round 3 nanti Namun rupanya apa yang dilakukan oleh PSSI ini cukup menyita perhatian dari tim-tim lain di grup C Setelah kemarin muncul kabar kalau China dan Arab Saudi berniat melakukan siasat licik untuk mengalahkan Indonesia Kali ini giliran Australia yang berniat untuk melakukan hal serupa demi bisa menang saat menjamu Indonesia Tentu saja hal ini seketika langsung ditentang oleh legenda sepak bola mereka tim Cahill Yang merasa Australia harusnya gak perlu melakukan hal-hal aneh untuk menang Sebab bagaimanapun ia merasa yakin tim yang sekarang ada sangat bisa untuk menang Terlebih di satu sisi ia juga tahu gimana the power of Eric Thohir yang juga bisa melakukan apapun untuk menang Sesuatu yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan dari publik tanah air Kenapa sih tim-tim di grup C sampai segitunya ke Indonesia Padahalkan tim Garuda hanya tim bau kencur alias debutan plus rankingnya 130 Tapi mereka seolah menganggap Indonesia ini kayak ancaman banget gitu loh padahal mah aslinya biasa aja Tim as Indonesia boleh jadi menjadi tim yang paling banyak dibicara Di grup C round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Hal itu emang dirasa wajar karena hype squad Garuda ini emang lagi naik-naiknya dalam kurang lebih 2 tahun terakhir Tentu saja ini semua terjadi lantaran beberapa prestasi yang telah ditorehkan Indonesia di level Asia Dan keberhasilan lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia sekaligus mengamankan 1 tiket otomatis ke Piala Asia 2027 Dianggap adalah sebuah pencapaian terbaik timnas senior sejauh ini Karena bagaimanapun dengan lolos ke round 3 artinya pintu menuju Piala Dunia semakin dekat walaupun pastinya Semua itu butuh kerja super keras buat bisa meraihnya Yup, sebagaimana kita tahu Indonesia sendiri tergabung di grup C bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan juga Indonesia Memang di atas kertas Indonesia adalah yang paling bontot Sebab dari sisi peringkat kita cuma tim 133 dunia dan statusnya debiutan pula di round 3 ini Maka harusnya keberadaan Indonesia bukan menjadi sebuah masalah bagi tim-tim lainnya Namun apa yang terjadi justru sebaliknya Indonesia dianggap malah bisa menghadirkan masalah tersendiri bagi tim-tim di grup ini Karena secara menyeluruh komponen timnas Indonesia yang sekarang dirasa jauh lebih sulit dihadapi ketimbang tahun-tahun sebelumnya Yup, dari sisi kepengurusan PSSI, siapa yang gak kenal Pak Erik Thohir? Dimana rekam jejak beliau di dunia sepak bola internasional sudah pasti gak usah diragukan lagi pengalamannya Lalu dari sisi pelatih, Indonesia punya Sinteyong yang berpengalaman di level dunia Ditambah asisten pelatih yang baru, yaitu Yom Kihun juga merupakan salah satu pemain terbaik yang dimiliki Korea Selatan Belum lagi soal komposisi squad yang mayoritas main di Eropa Membuat Indonesia ini alhasil gak kayak tim peringkat 133 dunia Mungkin itulah kenapa tim-tim di grup C sama sekali gak mau meremehkan Indonesia Apalagi setelah PSSI menegaskan masih akan tetap menambah kekuatan baru Yang mana diketahui itu berkaitan dengan nama-nama seperti Kevin Dix, Martin Paes, Oleh Romini, Miss Silgers, Mike Lian, Tristan Guyer, hingga Jaden Usterwalde Yup, setelah kemarin China dan Arab Saudi seperti menyirim sebuah isyarat bakal membuat Indonesia gak nyaman Kali ini giliran Australia yang kabarnya juga akan melakukan hal yang sama Dimana salah satu caranya adalah dengan membatasi supporter Indonesia datang ke stadion Kami akan membatasi kuota pendukung Indonesia, animu mereka tinggi Kami pastikan yang memenuhi stadion hanya pendukung Australia Tulis Football Australia Yap, apa yang direncanakan pihak Australia ketika menjemuh Indonesia tentu sangat bisa dimengerti Karena bukan rahasia lagi kalau dimanapun timnas Indonesia main, walah supporternya pasti ada terus Dan gak cuman ada, benar-benar ramai berasa di kandang sendiri Contoh nyata ya pas Piala Asia kemarin Entah di level senior atau U23 Supporter Indonesia benar-benar jadi supporter yang paling banyak disorot Bahkan ketika melawan tuan rumah Qatar Di partai pembuka Piala Asia U23 Malah yang ada Indonesia seperti tuan rumah bukan tamu Itulah kenapa sebisa mungkin Australia ingin mengurangi kekuatan Indonesia dari sisi non teknis Sebab pastinya Australia akan berkaca pada laga 10 September mendatang Tak kalah mereka tandang ke GBK Disana supporter Indonesia pasti sangat meriah Dan itulah yang menjadi salah satu alasan juga Kenapa performa timnas Indonesia di Piala Asia boleh jadi tetap oke Karena ya mainnya semangat banget ibarat di rumah sendiri kan gitu Jadi ya tadi Australia gak ingin supporter Indonesia khususnya yang garis keras buat away days Tapi gak tau juga kan semua pasti ada regulasinya terkait kehadiran supporter tamu Di sisi lain legenda timnas Australia tim Cahill secara tegas memberikan peringatan ke federasi untuk ya udah main biasa aja gitu loh Tuh semuanya pasti ada regulasi terkait supporter tamu jadi gak usah aneh-aneh Lagipula Cahill juga paham Eric Thohir bakal melakukan apapun agar Indonesia bisa tampil maksimal khususnya di laga tandang Jadi alih-alih ngurusin hal begituan Cahill meminta tim asuan Graham Arnold itu untuk fokus mempersiapkan tim dengan baik Jangan sampai hal-hal semacam ini malah jadi bumerang bagi Australia Intro Ya, terlepas dari apapun, pokoknya PSSI benar-benar akan bekerja keras karena agenda sangat padat jelang akhir 2024 ini. Terhitung mulai akhir Agustus nanti, tim Mas U19 akan main di Soul Earth on Us Cup dengan melawan tim-tim macam Argentina, Korea Selatan, dan juga Thailand. Sebagai bentuk persiapan kualifikasi Piala Asia U20 di akhir September. Kemudian tim Mas U16, mereka akan main di kualifikasi Piala Asia U17 pada bulan Oktober nanti. Nah, di tema senior ini yang gila banget. Udah main di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026? Eh, masih pula. Dihadapkan pada ajang Piala AFF di bulan November, walaupun akhirnya diundurin Desember, tapi tetap aja gokil. Oleh karena itu, PSSI benar-benar diminta fokus untuk mengawasi setiap tim Nas yang main. Karena gimana-gimana, kan udah ada target yang udah ditetapkan. Jadi ya pastinya segala hal dilakukan untuk meraih hasil terbaik. Dan buat kita, pecinta tim Nas Indonesia, sudah pasti kita happy dong karena di tiap bulan ada pertandingan tim Nas. Tapi ya gitu, inget. Kalau jadi penonton atau netizen itu yang sopan. Nggak dikit-dikit hujat, dikit-dikit hujat. Bijaklah dalam berkomentar. Ya emang, itu akun kalian dan jempol kalian juga. Tapi bukan berarti bisa seenak jidat, kan ngatain orang? Giliran dicari, terus ketemu, nangis dia minta maaf. Eh, ngulangin lagi. Ketangkep, nangis lagi. Gitu aja terus sampai tenhat punya rambut. Intinya bagi semua pemain tim Nas Indonesia, khususnya yang muda-muda nih, tetap semangat, abaikan cibiran, dan terus fokus aja menatap ke depan. Dan buat tim Nas Senior, yuk bisa yuk main maksimal untuk meraih mimpi yang ada. Sulit sih pasti, tapi percaya aja nggak ada yang nggak mungkin. Halo, incin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa tim Nas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola, dan tim Nas dengan desain menawan. Kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung tim Nas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.